Intro Hai, welcome back to VB Class. Bersama saya Dea, Business Solution Team di VB Cloud. Buat kalian yang baru pertama kali join, VB Class merupakan media untuk kalian mendapatkan informasi terkini mengenai Cloud Computing. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai terminologi dalam Cloud Computing. Terdiri dari IaaS, PaaS, dan SaaS. Misalkan, kalian baru saja selesai membuat website, pasti akan mencari tempat hosting kan? Ketika kalian sudah menemukan Cloud Solution Provider atau CSP, dan hosting web kalian di sana, CSP akan memberikan servisi seperti CPU Virtual Machine, RAM, Bandwidth, Memory, Software, dan lainnya. Bila kalian perhatikan, servisi yang diberikan oleh CSP dapat dikategorikan menjadi 3 layer. Layer pertama adalah Infrastructure, yaitu servisi yang berupa perangkat fisik seperti Virtual Machine, RAM, Memory, Networking, dan lainnya. Selanjutnya kita punya layer platform, yang di dalamnya ada operating system seperti Windows, Linux, ada juga database seperti SQL Server, PulseGree, ada juga framework seperti Java dan .NET, dan mungkin kalian juga membutuhkan web server seperti Tomcat dan Apache. Dengan adanya layer platform inilah, layer infrastructure dapat dijalankan atau diaktifkan. Lalu yang ketiga adalah layer software. Seperti yang sering kita gunakan, yaitu software Office 365, email Outlook, software accounting, dan lain-lain. So, CSP yang memberikan services hosting website kepada kalian terbagi menjadi 3 layer, yaitu Infrastructure, Platform, dan Software Layer. Jadi, kalian nggak perlu pusing untuk mengurus data center, membeli operating system dan license, mengupgrade CPU, RAM, menghire orang yang mahir di networking dan database hanya untuk hosting sebuah website. Dan ingat, semua biaya tersebut harus dibayar di muka loh. Oleh karena itu, pasti kalian akan lebih memilih CSP yang bisa melayani kebutuhan kalian dengan fleksibel. Dan tentunya, kalian hanya membayar sesuai dengan services yang kalian gunakan. Dengan kata lain, kita ingin sesuai dengan kebutuhan atau on demand. Nah, berarti di cloud itu ada 2 prinsip. yang pertama adalah on demand. Kalian bisa memulai dengan simple spesifikasi seperti 1 core, 1 giga RAM, 50 giga storage. Lalu, 3 hari kemudian, kalian ingin menambahkan RAM menjadi 8 giga. Kalian bisa dengan mudah menaik turunkan spesifikasi sesuai yang kalian butuhkan dan hanya cukup membayar sesuai dengan yang kalian gunakan. Prinsip yang kedua adalah outsource. Dimana, kalian gak perlu khawatir lagi siapa yang membeli hardware, mengurus data center, update operating system, dan license. Itu semuanya akan diurus oleh CSP seperti VB Cloud. So, dengan 2 prinsip di atas, on demand, dan outsource, kalian bisa fokus ke pengembangan content website, dan bisnis. Demikian kita sudah membahas mengenai terminologi di cloud. Semoga kalian memahaminya ya. Jika ada yang kurang jelas, atau ingin berdiskusi dengan kami lebih lanjut, kalian bisa menghubungi email kami di samping. Di series berikutnya, kita akan membahas mengenai tipe deployment atau implementasi dalam cloud computing. So, stay tune di VB Class! Stay classy, Stay cloud! Saya Dea, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Devah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.